Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan masih semangat Baiklah siswa-siswi kelas 4 Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran IPS Kelas 4, tema 5, Pahlawanku Pada subtema 1, Perjuangan para Pahlawan Kita lanjutkan Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan penting di masyarakat Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Yuk mari kita simak selanjutnya Yang pertama yaitu Raja Purnawarman Pada kerajaan Tarumanagara Beliau memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi Beliau juga berjuang untuk rakyatnya Membangun saluran air dan memberantas perompak Lalu ada peninggalan dari kerajaan ini Yaitu adalah Prasasti Ci Aruten Kalian bisa lihat ini gambarnya Gambar Prasastinya Dan yang besar ini adalah Peninggalan kerajaannya Oke kita lanjut yang kedua Yaitu Raja Balaputradewa Di kerajaan Sriwijaya Beliau memerintah kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masehi Kerajaan tersebut mencapai kejayaan Dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan Dan juga membangun armada laut yang kuat Lalu peninggalan kerajaan Sriwijaya Salah satunya adalah Candi Muara Takus Kalian bisa lihat sendiri Bisa browsing-browsing Google Peninggalan dari kerajaan Sriwijaya itu Banyak ya Ini hanya sebagiannya saja Yuk kita lanjutkan ke yang ketiga Raja Hayam Buruk Pada kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Buruk Dan juga pengaruh peninggalan kitab negara kertagamanya Digunakan istilah Pancasila sebagai dasar negara Jadi awal Pancasila sebagai dasar negara Yaitu Pada peninggalan kitab negara kertagama Yang dikarang oleh Empu Prapanca Nah ini Kitab negara kertagama Oke kita lanjutkan Patih Gajah Mada Masih sama pada kerajaan Majapahit Jadi di kerajaan Majapahit ini terkenalnya Lumayan berpengaruh Yang pertama Rajanya Ayam Buruk Yang kedua ini adalah Patih Gajah Mada Apa saja yang beliau lakukan pada masa tersebut Beliau menumpas Pemberontakan Ranggalawi, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng Terus beliau juga mengucap Sumpah Palapa Sebagai sumber sejarah dari peninggalannya Nah lalu Isi dari Sumpah Palapa Yaitu Janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa Sejenis rempah-rempah Bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara Maksudnya Menguasai pulau-pulau Nusantara tersebut adalah ingin menyatukan Pulau-pulau tersebut Yang bisa sekarang kita rasakan yaitu dengan negara Indonesia Awal mulanya pada masa Majapahit Dan yang terakhir Pangeran di Ponegoro, Yogyakarta Tentunya ini adalah perjuangan pahlawan dari kerajaan Islam Nah beliau juga lahir tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta Beliau sebagai pahlawan nasional yang terkenal dengan perlawanannya dengan Belanda Beliau perang di Ponegoro berlangsung selama 5 tahun Mulai tahun 1825 sampai 1830 di Jawa Dan ada juga yang menyebutkan selain perang di Ponegoro ini yaitu perang Jawa Nah kalian tentunya belum tahu nama asli dari pangeran di Ponegoro Nah ini ada kutipan dan ini di buku paket tidak ada Tapi ini untuk bahan kalian paham tentang sejarah pangeran di Ponegoro Bahwa nama asli pangeran di Ponegoro adalah Bendoro Radenmas Ontowirjo Beliau keturunan Ningrat Oke mudah-mudahan Pemaparan materi Tokoh Para pahlawan Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan kalian semua bisa Paham dan lebih baca-baca lagi Oke Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ucapkan terima kasih